dipersembahkan oleh Pemirsa Cobek membuat bapak tiga anak ini harus meringkuk di Hotel Prodio. Ia tiba-tiba digelandang ke kantor polisi atas tuduhan mempekerjakan anak di bawah umur. Setelah ditahan selama sembilan bulan, Tajudin difonis bebas pengadilan. Selama sembilan bulan, Tajudin merasakan dinginnya sel penjara atas tuduhan mempekerjakan anak di bawah umur. Tajudin yang berprofesi sebagai penjual cobek ini dituntut tiga tahun penjara dan denda 120 juta rupiah. Tajudin ditangkap di perumahan BSD Serpong, Tangerang Selatan pada 20 April 2016. Polres Tangerang menangkapnya dengan tuduhan mempekerjakan dua anak yang masih kerabatnya untuk menjual cobek. Tidak tanggung-tanggung, polisi menjerat Tajudin dengan undang-undang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Barang bukti berupa cobek, melekan hingga lumpang dihadirkan di persidangan. Namun, setelah 24 kali persidangan, pengadilan negeri Tangerang memfonis bebas Tajudin pada 12 Januari 2017. Hakim berpendapat, Tajudin tidak terbukti mengeksploitasi anak dengan pertimbangan sosiologis, di mana anak-anak sudah terbiasa membantu orang tuanya. Sudah hadir di meja Mata Najwa, Tajudin yang hadir dari Pada Larang Jawa Barat. Pak Tajudin, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah datang. Sudah datang dan membawa cobek. Ini cobek yang akhirnya membuat Pak Tajudin harus masuk penjara ya Pak? Iya. Sekarang sudah bebas hampir lima bulan? Iya. Sudah balik jualan cobek lagi? Belum. Kenapa Bapak? Masih trauma. Trauma? Iya. Dan kemudian kejadian tiba-tiba Pak Tajudin ditangkap polisi itu masih ingat kayak gimana kronologisnya? Pertama, waktu ditangkap itu diseregap begitu aja, dibawa ke pos... Lagi di mana ini Pak Tajudin lagi jualan? Lagi di jalan. Lagi di jalan? Lagi pulangan, pulang jualan sama anak-anak, saya diseregap di tengah jalan. Diseregap maksudnya berhentiin? Iya diberhentiin, ditarik saya bawa ke pospo regensi, suruh nunggu disitu, baru datang mobil, kaget. Bilangnya polisi-polisi, tapi pakai baju preman semua. Takutnya penjahat apa gimana? Tapi Pak Tajudin nggak ngelawan. Tapi tuduhannya Pak Tajudin ngelawan. Oh dibilang polisi Pak Tajudin ngelawan? Ngelawan. Akhirnya di mobil itu Pak Tajudin ditanya-tanya, di mobilnya sendirian kan, kalau anak-anak kan beda mobil gitu. Pak Tajudin di mobil sendirian, sampai pertanyaannya berbelit-belit kan nggak ngerti. Akhirnya kena tampar, pakai sendal 4 kali, 5 kali, habis hujan, ya muka belepetan. Ditampar sendal? Iya. Disuruh ngaku apa Pak Tajudin? Disuruh ngaku, katanya memperkejakan di bawah umur. Langsung bilang gitu, kenapa memperkejakan di bawah umur? Iya. Pak Tajudin bilang apa? Kalau saya sih nggak memperkejakan. Dan dia masing-masing. Oke, Pak Tajudin ini ada pernyataan dari polisi. Kita dengar sama-sama apa menurut polisi kesalahan yang dilakukan Pak Tajudin. Kita dengarkan apa kata Kasat Reskrim, Porres, Tangerang Selatan, AKP Alexander Yuriko Hadi berikut ini. Ada seseorang yang melakukan penjemputan dan mohon maaf bahasa pro-campnya adalah ngedrop, ngedrop dan menjemput. Kami jumpai lagi, buku catatannya ada, disitu bahwa kami jumpai fakta, tiap orang dewasa dan tiap anak diwajibkan menyetor atau memberikan uang sejumlah, kalau yang anak itu sejumlah Rp30.000, kalau yang dewasa itu sejumlah Rp50.000. Dengan fakta yang kami jumpai di penyelidikan, kalau duit itu dari hasil penjualan cobek yang mereka jajakan, mohon maaf, barang yang sekira berbentuk cobek, maka akan tidak mungkin menjual cobek itu hanya untuk alasan tampak saja. Yang terjadi uang Rp30.000, sekali lagi tadi saya bilang faktualnya bahwa harus menyetor Rp30.000, saya nilai tidak bisa. Memang tertuang pun dalam berita acara pemeriksaan bahwa anak-anak ini hanya untuk meminta atau mengemis dengan tampilan dia menjual, menjual cobek. Menurut polisi hanya tampilannya jual cobek tapi disuruh ngemis, betul itu Pak? Enggak, itu polisi ngebenar semua. Jadi yang ketika dibilang ngemis itu Pak Tajudin mana? Anaknya gak disuruh ngemis ya Pak? Disuruh nyetor betul Rp30.000? Kalau Rp30.000 itu, dia kalau naik mobil, naik mobil kan, minta dijemput, kalau malam gak ada. Pak Tajudin kadang-kadang kan pulang malam, kan jauh. Tahu sendiri kalau daerah Jakarta pada macet kan, akhirnya dia minta dijemput. Saya jemput kan pakai motor, motor itu kan harus pakai bensin. Anak-anak itu ini buat beli bensin kan, buat beli bensin, buat beli sabun, sampo. Jadi Pak Tajudin rawat, anak-anak ini dirawat. Dan uang Rp30.000 itu memang dipakai untuk biaya perawatan anak-anak ini. Oke, disidang kemudian tapi akhirnya Pak Tajudin bebas? Bebas. Bebas, walaupun sudah sempat sembilan bulan di penjara. Iya. Jadi seperti apa itu sembilan bulan di penjara, kalau bisa cerita? Di posek agak mendingan. Yang lebih parah di rutan. Di rutan lebih parah. Parahnya gimana? Parahnya banyak gitu ya, banyak. Airnya gak bisa mandi, gak ada air. Sampai pakaian aja gak bisa ganti. Sampai ngalamin *** disitu, *** disitu. Tidur aja miring semua. Saking penuhnya rutan? Ya, saking penuhnya. Jadi selama di rutan, sembilan bulan, saya dengar istri melahirkan Pak Tajudin juga gak lihat? Enggak. Gak lihat. Justru Pak Tajudin waktu istri melahirkan, nenek meninggal, kakek meninggal. Itu waktunya Pak Tajudin lagi benar-benar di dalam penjara. Jadi gak tahu semuanya. Gak tahu istri saya melahirkan, gak tahu kakek saya meninggal, gak tahu nenek saya meninggal. Sekarang Pak Tajudin gimana dampak setelah keluar dari penjara, setelah semua peristiwa ini menimpa Pak Tajudin dan keluarga, dampaknya yang Bapak rasakan? Ya, dampaknya kekurangan segalanya gitu. Kalau dulu kan ya istri membantu, saya berjualan, akhirnya istri tidak boleh lagi jualan jauh-jauh, pengennya saya begini, saya pengen bebas. Jaksa itu merasa dirugikan apa dengan Pak Tajudin. Sedangkan anak ini dan orang tua ini tidak merasa dirugikan. Malah dia sekarang semuanya yang di kampung merasa kesusahan. Baik. Saya ingin tanya ke kuasa hukum Pak Tajudin, ada Pak Abdul Hamim disini. Boleh bercerita ke kami, jadi ketika diputuskan bebas, apakah itu artinya memang tidak ada yang dilanggar atau ada alasan tertentu sehingga bisa bebas? Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Tajudin, oleh Majis Hakim dianggap terbukti. Terbukti? Terbukti. Pak Tajudin betul memperkerjakan anak-anak. Nah, tapi secara sosiologis di sana, di kampungnya, bahwa itu tidak bertentangan, justru Pak Tajudin di sana dianggap seperti pahlawan. Yang turut membantu ekonomi keluarga di sana. Jadi putusannya itu lepas dari segala tuntutan hukum. Lepas ya? Lepas dari segala tuntutan. Jadi terbukti, tetapi secara sosiologis, malah justru karena itu biasa dilakukan di daerah di mana Pak Tajudin tinggal, sehingga kemudian dilepaskan. Dilepaskan. Baik. Tapi jaksa sekarang kasasi? Betul, jaksa sekarang kasasi. Namun terakhir informasi yang saya dapat, setelah hampir lima bulan ini, berkas perkara masih di pengadilan negeri Tangerang. Ini artinya tidak tahu sampai kapan Pak Tajudin ada kepastian hukum begitu. Dan apabila kemudian Pak Tajudin dinyatakan bersalah di mahkamah agung, maka akan kembali masuk ke tahanan. Karena masih terus was-was Pak Tajudin, dan masih trauma untuk perjualan lagi. Nanti kita akan lanjutkan, tetaplah di mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Ya harapan saya minta keadilan seadil-adilnya lah. Minimal juga buat anak-anak juga untuk masa depannya, bahwa memang ibunya bukan seorang narapidana. Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!